Pemirsa Bawaslu Kota Madiun bakal menelisik 33 data pemilih yang tidak memenuhi syarat pasalnya data TMS tersebut tidak disertai bukti pendukung oleh Pantarli Selain itu juga menemukan dugaan pelanggaran secara administratif soal selisih data pemilih dalam berita acara Rapat Plenu di sejumlah kelurahan Bawaslu Kota Madiun melakukan rapat evaluasi terkait proses pembentukan daftar pemilih hasil perbaikan atau DPHP yang dilakukan oleh KPU Kota Madiun beberapa waktu lalu Dari hasil evaluasi ditemukan sejumlah catatan khususnya di wilayah kecamatan Taman pasalnya ditemukan dugaan pelanggaran administratif di tiga kelurahan yakni Taman, Kejuron, serta Mojerejo Pipit Ananti Wulandari, anggota Panwas Cam Taman menjelaskan jumlah pemilih di tiga kelurahan tersebut selisih satu pemilih dalam berita acara yang diterima oleh PKD masing-masing kelurahan namun perubahan berita acara Rapat Plenu tidak dilakukan di hari yang sama meski begitu selisih data pemilih tersebut sudah dilakukan klarifikasi Untuk yang perubahan BA ada setiga kelurahan Kelurahan Taman, Kelurahan Kejuron, dan Kelurahan Mojerejo Kemarin juga waktu di PPK sudah ditanyakan juga dan itu ada perubahan pas waktu di Pleno di tingkat PPS cuma tidak direvisi pada hari itu juga dan kami dari pihak Panwasan menolak hasil revisi yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Mandiun Wahyu Cesar Trisulistio Nugroho menjelaskan pihaknya juga tengah menelisik 33 data pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh Pantarli padahal 33 data TMS tersebut tanpa bukti dukung padahal dalam form Pantarli ditulis kode 4 atau pindah domisili Di Bancarjo ada 33 pemilih yang dinyatakan TMS yang tentunya kami akan menelusuri dan menanyakan kepada pihak KPU apakah 33 yang TMS ini diperlukan sama Pantarli Dupung atau tidak karena sepengetahuan kami dan pengawasan kami pada saat Pleno di tingkat Kelurahan yang 33 ini dinyatakan TMS dan ketika dibuka lagi ternyata TMSnya ada di kode 4 atau pindah domisili nah yang oleh sebab itu apakah benar yang 33 ini pindah domisili yang oleh sebab itu Bawaslu Kota mengambil langkah berkoordinasi dengan Duk Capil untuk mengkonfirmasi 33 pemilih ini apakah benar pindah domisili atau tidak pindah keluar atau tidak jika tidak maka harus dinyatakan TMS Bawaslu akan menyampaikan temuan tersebut pada Pleno Daftar Pemilih Sementara yang akan dilaksanakan KPU Kota Madiun Chris Wanto, CTV, Madiun